Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aristiyadi menjawab desakan agar dirinya mundur untuk peretasan di Pusat Data Nasional atau PDN. Budi hanya meminta publik untuk menunggu keputusan apakah dirinya mundur atau tidak. Jawaban singkat itu disampaikan Budi seusah rapat bersama Komisi 1 DPR pada Kamis 27 Juni malam Yang Gan berkomentar lebih soal munculnya petisi yang meminta agar Menko Minfo Mundur. Menurut Budi, petisi tersebut sah-sah saja karena merupakan hak rakyat untuk bersuara. Terkait peretasan di Pusat Data Nasional yang memastikan bahwa pemerintah akan berusaha mengatasi dampaknya. Budi juga menegaskan tidak ada kebocoran data impas peretasan tersebut. Ada pun petisi yang mendesak Menko Minfo Mundur diinisiasi oleh Savanet, Direktur Eksekutif Savanet Nenden Sekararu mengatakan Budi Ari harus mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas peretasan di PDN. Pasalnya peretasan itu membuat pemerintah kehilangan sejumlah data-data perharga. Pak Menteri mungkin tanggapannya terkait ini kan masyarakat sebenarnya sudah mengkhawatirkan dan sudah ada juga petisi yang membuka Bapak mundur. Tanggapannya seperti apa? Itu haknya masyarakat, Pak Menteri. Ya, jangan pasti. Kita dihasilkan rapat. Tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Tadi Pak Semi juga bilang soal proses, prosesornya itu adalah kelembungan itu. Lalu disitu serangan itu terjadi ke prosesornya apa? Ya, itu nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik seapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan setetak, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Itu aja ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.